Memanas Batu Neraka Hantam Warga Israel Brigada Izzuddin Al-Qassam, sayap militer gerakan perlawanan Islam Hamas, terus melancarkan serangan ke pos-pos militer Zionis Israel dengan sejumlah besar roket-roketnya. Zionis mengakui banyak dari orang Israel tewas dan ratusan luka-luka. Beberapa korban luka dalam kondisi parah, selain itu banyak rumah serta hotel dan kendaraan hancur. Kebakaran juga melanda sejumlah pabrik Israel serta toko-toko. Brigada Izzuddin Al-Qassam memberi nama aksinya menjadi Hijarah Asijil, Batu Neraka. Aksinya dilakukan dalam rangka menghadapi operasi Israel yang mereka namakan Pilar Awan. Untuk pertama kalinya, Brigada Izzuddin Al-Qassam berhasil menggembur kota Tel Aviv dan Yerusalem dengan roket Fajar V dan roket Canggih tipe M75. Brigada Izzuddin Al-Qassam juga membuat kekejutan Israel dan menggembur dua kapal perang Israel di lepas pantai Gaza, menjatuhkan dua pesawat mata-mata Israel menghancurkan JIP militer dengan sebuah roket kembali, serta serangan terhadap pesawat helikopter dengan roket udara. Awas Israel dalam bahaya, militer Iran punya burung ababil pembawa rudal jelajah yang siap menyerang Zionis. Republik Islam Iran secara resmi memperkenalkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista terbarunya. Senjata itu tak lain adalah pesawat tanpa awak, pembawa rudal perusak berdaya hancur tinggi bernama ababil. Dilansir FIFA militer dari Meher News Agency, peluncuran drone ababil digelar di Teheran pada Sabtu 27 Agustus 2022. Kemunculan drone tempur itu juga disaksikan langsung oleh Ketua Parlemen Iran Mohamad Bakar Ghalibov. Drone ababil disebut memiliki kemampuan mutakhir dalam serangan presisi tinggi. Pesawat tanpa awak itu dipersenjatai dengan rudal jelajah berdaya hancur tinggi dan mampu mencakau sasaran jarak jauh. Kemudian, drone ababil juga dilengkapi dengan optik pencari dan hulu ledak yang mampu mendeteksi target. Dengan optik tersebut, drone ini juga mampu mengirim gambar berdefinisi tinggi, mengunci target terrestrial, dan menghancurkannya dengan presisi. Iran belum mengungkap spesifikasi detal dan jadinya surudal yang dibawa oleh drone ababil. Melihat namanya, drone ini dinamai dengan nama burung yang masyur dalam sejarah Islam. Ababil adalah burung yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Fil, pembawa batu panas dari neraka. Drone ababil adalah salah satu dari 19 pesawat tanpa awak yang dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Iran Artes. Selain ababil, militer Iran juga memiliki drone tempur lain semisal Mohajir 6, Karar, Sofres Mahi, dan Saigehtu. Kemunculan drone ababil jelas bakal dewas padai oleh semua musuh-musuh Iran tak terkecuali Israel dan Amerika Serikat. Amerika dan Israel sudah bersiap atau bahkan sudah melakukan ancang-ancang untuk menangkis drone baru ini. Namun, jangan sampai dianggap remeh karena kekuatan burung ababil ini bisa memberikan efek mengejutkan bagi negara Zionis jika terus macam-macam. Gempar Surya Sergap Rudal Israel dengan Sistem Pertahanan Udara Buatan Rusia Sistem Pertahanan Udara Buatan Rusia berhasil menyergap sejumlah rudal Israel yang digunakan untuk menyerang Surya. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia di Surya, Maichen Olegi Gorov. Menurut laporan TAS, sistem pertahanan yang digunakan adalah Panstri S-1 dan S-75 pada Sabtu 27 Agustus 2022. Kasus yang dirujuk Yegorov adalah serangan udara Israel ke pusat riset dan ilmu pengetahuan di Masyaf, kota di Barat Suria. Pada 25 Agustus lalu sebelumnya, 4 jet tempur Angkatan Udara Israel dilaporkan meluncurkan rudal ke fasilitas tersebut. 4 jet tempur taktis F-16 Angkatan Udara Israel menembakkan 4 rudal jelajah dan 16 bom udara berpemandu yang menargetkan pusat riset dan ilmu pengetahuan di Masyaf antara pukul 19.16 hingga 19.30. Namun hal itu tidak berhasil pada 25 Agustus dari timur Mediterania. Menurut Yegorov, sistem pansir S-1 dan S-75 kiriman Rusia menyergap sebagian rudal yang ditembakkan Israel dan gagal menembakkan fasilitas ke Suria. Pasukan pertahanan udara dari Angkatan Persenjata Republik Arab Suria yang sedang bertugas menghancurkan 2 rudal dan 7 bom udara berpemandu menggunakan sistem pansir S-1 dan S-75 buatan Rusia. Federasi Rusia melakukan intervensi militer di Suria sesuai permintaan rezim Basar Al-Assad sejak tahun 2015 silam. Belakangan Moskow mengkritik Israel atas serangan-serangan udara ke wilayah Suria. Pada 23 Agustus lalu, usai menjamu Menteri Luar Negeri Suria Faisal Magda di Moskow, Menteri Luar Negeri Rusia meresak Israel menghentikan aksi serangan udara ke Suria dan mematuhi hukum internasional. Kami mengutuk keras praktik berbahaya serangan-serangan Israel ke wilayah Suria, termasuk episode sangat menggelisahkan ketika Bandara Internasional Damaskus diserang pada 10 Juni dan ketika pelabuhan Tartus ditembaki, kata Lavrov. Ini juga berlaku untuk sejumlah negara lain yang menjalankan aktivitas ilegal di wilayah Suria, termasuk aktivitas Amerika sambungnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!